Sedara merah itu merupakan salah satu sel yang paling tergantung dengan proses glikolisis Tanpa ATP akan gagal menjaga bentuknya sehingga dia akan menggembu, lisis, rusak, dan mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di dunia angkasa Kali ini di bagian yang paling menarik yaitu clinical correlation Kenapa menarik ya? Karena di clinical correlation ini kita akan mengaitkan metabolisme yang kita pelajari Dengan keadaan klinis tertentu atau keadaan penyakit tertentu Sesuai dengan judul, kita akan membahas kaitan kekurangan dari enzim filpat kinase Dengan terjadinya anemia hemolytic Sel darah merah itu merupakan salah satu sel yang paling tergantung dengan proses glikolisis Kita tahu bahwa enzim filpat kinase merupakan suatu enzim yang berperan dalam proses glikolisis Yaitu di langkah ke 10 Yaitu merubah pospenol virupat menjadi virupat disertai dengan pembentukan ATP Nah, kawan-kawan ATP ini diperlukan sekali oleh sel darah merah Terutama sel darah merah dewasa ya Untuk apa sih? ATP dibutuhkan oleh sel darah merah itu untuk membuat atau menjaga pompa ion, natrium, kalium, ATPase itu tetap bekerja Dan pompa ini dapat berperan dalam menjaga struktur sel darah merah tetap dikonkap Atau singkatnya ya, ATP itu diperlukan untuk menjaga struktur sel darah merah itu tetap dikonkap Dan struktur dikonkap dari sel darah merah ini itu sangat penting sekali kawan-kawan Kenapa? Untuk memudahkan sel darah merah ini untuk masuk ke pembuluh kapiler Kita tahu ya fungsinya dari sel darah merah, membawa oksigen, dan juga sel-seling makanan ke berbagai jaringan Termasuk juga jaring-jaringan yang sulit sekali di pembuluh yang kecil, yaitu pembuluh kapiler Nah, kawan-kawan, tanpa ATP, sel darah merah ini akan gagal menjaga bentuknya dari bikonkap Sehingga dia akan menggembu, lisis, rusak, dan mati Banyaknya sel darah merah yang mati ini menyebabkan anemia Nah, itu dia kawan-kawan Kekurangan atau defisiensi dari nz-bikonkinase ini dapat menyebabkan anemia Karena ATP-nya kurang terbentuk Dan karena kurang terbentuk Sehingga sel darah merah ini tidak mampu menjaga struktur bikonkapnya Sehingga dia mengembung, lisis, rusak, dan mati Nah, kawan-kawan Kekurangan virupat kinase ini sebenarnya jarang terjadi Tetapi perlu kita ketahui bahwa Salah satu yang membuat proses atau langkah gilikoisis terganggu Yalah karena kekurangan gelik enzim ini Dan kekurangan enzim ini bersifat Atau bisa dikatakan sebagai common genetic defect Ya, dalam langkah gelikoisis Dan tentu saja Pada orang yang mengalami kekurangan atau defisiensi enzim ini Mereka memiliki kadar enzim ini lebih rendah daripada kadar normal Yaitu sekitar 5-25% Ya, kadar virupat kinase dari kadar normal Untuk diketahui ya, kawan-kawan Yang menjadi menariknya Untuk sel darah merah yang muda Walaupun enzimnya kekurangan Karena bentuknya genetik Ya, dalam prosesnya Kemudian kekurangan enzim Virupat kinase itu Tetapi kekurangan enzim ini Tetap membuat Si sel darah merah yang muda ini Dapat mendapatkan ATP Dari mana? Dari pospolidasi oksidatif Karena masih ada mitokondria Seperti yang disinggung Ketika sel darah merah ini kemudian matang Beberapa organan itu hilang Ya, termasuk si mitokondria Nah, ketika mitokondrianya hilang Maka si sel darah merah yang matang Atau yang dewasa ini Hanya tergantung dari proses glikolisis Ya, untuk mendapatkan ATP-nya Dan karena glikolisis tidak terjadi Sehingga si sel darah merah yang matang ini Atau yang dewasa ini Cepat glisis Cepat hilang dari peredaran darah Dan kecepatan Ya, sel darah merah yang matang ini Atau yang dewasa ini hilang Itu tidak sesuai Atau kecepatannya itu Lebih cepat ya Dibandingkan dengan produksi sel darah merah Nah, karena ketidakseimbangan ini Maka menyebutkan anemia Dan anemianya disebut sebagai anemia hemolytic Jadi ya, kawan-kawan Jadi kita sekarang mulai memahami ya Apa fungsi Ataupun apa kaitannya Si enzim dalam langkah glikolisis Dengan suatu keadaan klinis tertentu Pada video selanjutnya Kita akan bahas lagi Clinical correlation Kaitan antara glikolisis dengan sel kanker Seperti apa? Kira-kira kita tengok videonya Terima kasih telah menonton!